King Poveus 94% win rate sejago apa sih, sanggup 1 vs 5 tanpa mati, gila broken banget emang nih hero dengan nickname-nya Roses, karena yang saat ini berada di 325 bintang mythic immortal berikut adalah win rate, Poveusnya 94,6% ini tinggi banget guys match-nya emang masih 56% sih karena masih di season ini baru reset season ya berikut adalah full build serta custom emblem tank dan talent yang dia gunakan kita langsung aja masuk menuju ke dalam gameplay-nya oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya dan mari sama-sama kita lihat kemampuan atau skill dari Poveus 94% win rate sejago banget sih emang nih hero laku banget, di turnamen aja nih hero pasti kalau gak di pick atau gak di ban, emang seop itu sih karena memang Poveus menjak di revamp itu jadi keras banget, gak perlu nungguin musuh ngedash untuk ngeaktifin ultinya kalian bisa manfaatin skill 2 atau skill 1-nya untuk ngeaktifin ulti berkali-kali tanpa cooldown enak banget, hero mana lagi coba yang ultinya tanpa cooldown guys, cuma Poveus doang coba memang untuk mengaktifkan ultinya butuh efek airborne atau CC ya yang disebabkan oleh Poveus itu sendiri jadi kalau misalnya tim lu ngececein musuh itu skill ulti lu kagak bakalan aktif, gak kayak dulu kalau dulu kan kayak di stun sama tim lu sendiri atau ngedash gitu bakalan aktif, kalau ini enggak guys dia butuh skill dari Poveusnya langsung untuk ngeaktifin ultinya oke disini dia bakalan aduk mekanik sama tamus sebenernya tamus juga sama-sama badak sih emang sekarang tuh metanya di xp lane itu wajib yang keras, yang tebel ya guys ya oke udah level 4 langsung digas berkali-kali disitu musuhnya mau dimasukin ke dalam turret, enggak sih karena memang dalam turret itu bakalan nambahin musuh dapet tambahan defense dari turret di early game itu lumayan cukup tebal, jadi kalau mau dipaksain apalagi disini dia bukan build damage ya, buildnya build tank jadi lebih ke zoning-zoning aja sih, gameplay Poveus terus tipikal gameplaynya itu untuk nge-zoning musuh, nge-sekaratin gitu ntar yang finishing paling entah itu junglernya atau mm-nya gitu jadi tugas dia disini lebih ke nyicil-nyicil nge-pok-pokin di depan, nebe-in, ngebadanin juga jadi bukan malah mukil ya, jangan salah guys kalian ntar pake popiusnya buat mukil lagi, ini tuh bukan hero yang banyak-banyak kan kill tapi emang di meta sekarang itu lebih efektifnya itu jadi hero initiate atau mungkin hero untuk ngebadanin temen-temen lu dari teamfight 5 vs 5 pokoknya yang di depan nge-pok-pok ketika teamfight itu tuh, bukan buat hero kill jadi ya sebisa mungkin kalian manfaatin skillnya untuk nge-cut minion abis itu rotasi ke mid atau pokoknya dimana ada teamfight lu harus langsung segera kesitu kayak disini nih contohnya nih, teamfightnya ada di bottom lane dia dari top lane ke bottom lane, tapi minion di top lane-nya udah aman gitu jadi ninggalin lane itu dalam kondisi wave minion itu udah ke clear terusnya kayak gitu disini sih kayaknya mereka bakal ngerusuhin buffling-nya terus-menerus ya bling-nya sampe rotasi ke atas dong, gak berani dia untuk kontes buff-nya sendiri nah first item-nya ini cocok banget dijadiin Thunderbell walaupun Thunderbell sekarang udah di enough guys tapi tetep aja ya kalo misalnya kalian punya stack-an Thunderbell di atas 20 itu Popeusnya makin tebel dan tanggi lagi ditambah disini kan semembelnya itu tank jadi emang enak banget untuk ngebadanin tanpa apa ya cuman butuh modal satu item Thunderbell tadi udah cukup gitu loh untuk bikin nih hero itu tak terkalahkan bukan tak terkalahkan, tak terpil sama sekali kalian lihat aja nanti disini sampe endgame dia nahanin semua damage hero musuh tanpa mati sama sekali oke disitu lingil langsung di jatohin ke tanah dan mati haslan disitu digas tipis-tipis sama Popeusnya life stealnya sih kagak ada ya kalo jadi adin Thunderbell duluan tapi guys tebelnya ini loh paling life stealing dia cuman dari tambahan spell farm dari talent emblem darahnya sekarat tapi beruntung masih ada jauh head yang berhasil menyelamatkan Popeusnya disini oke dia recall terlebih dahulu kalo kalian perhatiin dia dari tadi kan rotasi terus tuh roaming ke mid lane, bottom lane tapi landing atasnya turutnya tetep jebol gitu guys main Popeus itu kalo kalian pengen ninggalin lane bantu temen kalian usahain white minionnya kalian cutting dulu sebelum rotasi karena kalo misalnya kalian udah rotasi duluan white minion masih penuh sayang banget kalian rugi udah mah kalian rotasi makanin exp lane temen kalian nah yang diatas nganggur tuh white minionnya kagak ada yang dapet itu tuh yang bikin gold ke tim kalian itu bakalan kalah nanti kita lihat disini Popeusnya sekarat tapi masih bisa bertahan dengan efek runtan kalo misalnya ya Popeus itu dalam mode ulti terbang ke atas gak bisa di hit sama sekali itu salah satu keuntungan Popeus menurut gue mungkin kalo next di nerf harusnya dia walaupun ngangkat loncat gitu ya ke atas kayak gitu harusnya masih bisa tetep di hit sih karena curang banget kalo misalnya dia lagi naik kayak gitu kagak bisa di hit itu dong yang bikin mi hero itu broken banget ya lu bayangin aja lagi tim feng nih berlima Popeusnya naik kagak masuk damagenya padahal lu udah all in nih ujung-ujungnya Popeusnya masih sustain dulunya udah gak ada sword skill sama sekali ya dimakanin sama mm atau junglernya atau burst damage dari tim Popeusnya gitu jadi disini tugas Popeusnya cuma nyicil-nyicilin, ngebadanin bikin musuhnya jadi ngeluarin semua skill dan nanti yang nge finishing itu ya jungler atau mmnya gitu oke disini dia kayaknya mau rotasi ke arah atas dia kira musuhnya masih ada di base ternyata udah di junglenya nolan tuh nolannya hampir kekil oke darah setengah kayak gini tetep di majuin sama uh uset itu tuh yang sering banget dipake sama pro player tuh combo skill kayak tadi ya skill 2 flicker itu pertama kali di temukan oleh pro player siapa gua lupa namanya ada di pertandingan MPL kayak kaget gitu shock kalo misalnya skill 2 Popeus itu bisa dikomboin pake flicker sebenernya gua ada yang pernah tau tuh oke kita lihat disini musuh udah ke zoning banget kalo main di rank immortal kayak gini awal season itu isinya pasti udah dipastikan penjoki-penjoki yang cari leaderboard top global rank nah kalo penjoki lawannya otomatis sama-sama keras sama-sama ngerti grafik tinggal mekaniknya aja sih sebenernya tapi disini karena emang Popeusnya emang lagi meta jadi lebih diunggulkan drafik dari Popeus dan teamnya menurut gua daripada musuh kalo musuh kayaknya nggak paling yang meta link atau harit doang sementara di drafikannya Popeus itu ada untuk late gamenya ada Moskow early game burst damagenya ada Vexano dan si ini Nolan oke disini lagi otw ke arah domi kayaknya ya gua pikir dia mau jadi Athena disitu ternyata harinya juga gak terlalu sakit-sakit amat tapi masih dapet tambahan muncul defense dari Thunderbell juga sih jadi gak terlalu perlu-perlu banget ntar kalo misalnya musuh udah jadi apa tuh namanya Divine Glaive baru tuh tembus Thunderbellnya dia butuh banget Athena sebenernya kayak gitu aja sih guys lihat situasi oke lordnya dari arah atas sementara itu disitu tiba-tiba linknya mati one by one situation sama Nolan domi udah jadi ini cuman dua item ini doang tapi udah bikin Popeusnya sustain lebih lama dan sangat-sangat tangguh di depan untuk nebein temen-temennya makanin damage dari musuh oke flicker langsung skill 2 unstoppable gila grog yang setebal itu tembus cuy karena emang crew damage dari Thunderbell enak banget walaupun udah di nuff tapi crew damagenya tetep ada menurut gue itu masih jadi item wajib untuk Popeus nah kalian lihat disitu ya yang MVP malah Popeusnya tinggi buat kalian semua udah nonton jangan lupa kalo suka konten gue di klik nombol like dan subscribe-nya sampai ketemu di konten gue selanjutnya bye bye guys